Saling tuding antar perusahaan farmasi dengan Bepom dalam kasus gagal ginjal anak terus berlanjut. Pusai temuan etilen glikol dan diethilen glikol yang melebihi batas cemaran, Bepom menindak tiga produsen obat yang diduga menggunakan bahan berbahaya dalam pembuatan obat sediaan sirup paracetamol anak. Ketiga perusahaan tersebut, yaitu PT Yarindo, Farma Tama, PT Unifristal Pharmacetical, dan PT Aviparma. Ketiga perusahaan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin edar maupun produksi obat dalam sediaan oral dan cairan. Bepom juga mengenakan sanksi berupa penarikan dan pemusnahan produk-produk yang diduga mengandung etilen glikol dan diethilen glikol. Dari hasil pemeriksaan PT Yarindo, Farma Tama memiliki beberapa kesalahan diantaranya menggunakan bahan baku obat yang tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG di atas ambang batas. Produk PT Yarindo terbukti menggunakan etilen glikol sebesar 48 mg per liter, padahal batas amannya hanya kurang dari 0,1 mg per liternya. Selain sanksi administratif, Bepom juga berkolaborasi dengan Bareskin Polri untuk menelusuri ada atau tidaknya aspek pemindanaan. Nah hasil pemeriksaan salangan produksi sirup obat dengan cemaran EG di EG ini melebihi ambang batas dan kami juga menemukan bukti Bawandusi Farmasi telah melakukan perubahan bahan baku propilen glikol dan sumber pemasoknya tanpa melalui proses kualifikasi pemasok dan pengujian bahan baku yang harusnya dilakukan oleh para produsen tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang ada yang sudah ditegakkan oleh Badan POM. Sementara itu PT. Yarindo Farma Tama produsen obat sirup fluorin membantah tudingan dari Bepom terkait obat sirupnya yang dinyatakan tersemar etilon glikol melebihi batas aman. Pihak perusahaan mengklaim selama ini telah menjalankan prosedur sesuai dan ditetapkan Bepom terkait cara pembuatan obat yang baik. Pihak perusahaan bahkan mempertanyakan mengapa Bepom justru menerbitkan nomor izin edar 5 tahun terhitung sejak 2020 hingga 2025. Kasus gagal ginjal akuti tanah air telah mencapai 304 kasus dan mengakibatkan 159 anak diantaranya meninggal dunia. Perlu ada tanggung jawab penuh dari pemangku kebijakan yang berkaitan langsung agar kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadikan nyawa anak Indonesia sebagai taruhannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.